Indonesia masuk ke New York Times Sangat konfesi sih Bukan tentang kebhinekaannya justru ini Ini justru malah Tentang General Perang Guanggil Patungnya ditutup di Tuban Kok b***** Seharusnya masyarakat Tuban bisa menerima sih Emang iman setipis itu emang ya? Ya biasa aja gitu loh mencikapinya Seharusnya mereka iman mereka lebih kuat Terus apa hubungannya? Patung dengan keimanan seseorang Lucu ya, maksudnya kenapa kok harus sampe dibikin larangan kayak gitu gitu loh Aku gak tau sama sekali sih Setiap nama itu punya arti Setiap nama itu punya makna Setiap nama itu penting Menyebut nama istri yang sudah menikah Dengan gak pakai panggilan nama itu Hal yang gak memalukan sih Ya harus diperjuangkan maksudnya ya harus Ya udah dikasih nama sama orang tuanya Siapapun itu ya pergunakan nama itu sebaik-baiknya gitu Aku lebih mendukung sih sama gerakan yang untuk membalikin jati dirinya gitu Nama seseorang itu pasti diberikan orang tuanya sebagai nama yang paling indah Sebenernya saya gak terlalu mikirin tentang roh halus-roh halus Gak masalah sih asal maksudnya gak ngundang kericuhan Kalau sebagai seorang yang sudah beragama sebaiknya Kebudayaan-budayaan seperti ini gak perlu dilanjutkan lagi Gak terlalu mikirin jauh soalnya saya di Tangerang dia di Jogja Kalau saya telusurin cape juga kan Gak ada masalah sih untuk saya perbati Yang penting dia yang ngurus lah maksudnya Kan itu juga gak tau kan Bener apa enggaknya kan dia juga yang nanggung gitu Ya sebenernya gak apa-apa juga sih Maksudnya kan setiap orang kan punya kepercayaan Masing-masing ya meskipun di Indonesia cuma ada 6 gambar yang diakuin Cuma kan kalau ini kan mungkin lebih ke arah kebudayaan gitu kan Saya setuju sih Makin banyak lah yang kayak gini-gini tolong dibuat gitu Lagunya ya cukup menghibur bagiku Suka Aku sih gak begitu suka sih Lagu aslinya saya bisa Terangkanlah Terangkanlah Jiwa yang Upaya lagi Sebuah drama serial kolosal Seuset terjadi kikosasi Ini Polisi mau nilang ini ya Pengendara motor ya Malah dia yang marah-marah Ya kalau kepribadi sih Better Ya kita sebagai masyarakat Ya kita yang sadar lah Kalau misalnya kita salah ditilang Ya udah dikasih aja Maksudnya toh kita salah gitu loh Kalau memang beneran ditilang sih Ya ngaku aja Banyak manusia-manusia yang udah gak Hilang arah Mau ditilang Tapi dia Gak terima Malah ngancurin motornya Pernah ditilang Pernah ditilang Pernah gak sih Kalau saya Ya saya gak akan ngancurin motor sih Saya cuma Ya paling nyelipin amplop lah Dikit Aku lebih pro ke polisinya sih Karena Indonesia udah lama Membiasakan hal salah Yang akhirnya Karena terbiasa Salah itu jadi bener Kalau di jalan itu Kalau gak kamu yang mati Orang lain yang mati gitu loh Percuma kita selalu nyala-nyalain polisi Atau pihak pengadilan yang selalu kayak Oh iya mereka masih menerima suap Mereka masih apa ya Better dari kita sendiri Masyarakatnya yang Mencoba untuk jujur Mencoba untuk Ya kalau misalnya emang salah Ya salah Kalau misalnya emang bener ya Harus berani ngomong Tapi Ya kita harus berubah diri kita sendiri lah Daripada kita nuntut orang lain Untuk terus Berubah Ternyata Bukan motornya dia Dia pinjem Saya tahu kabarnya Baru aja dapat WhatsApp HP saya mana Oh iya Di atas Saya lupa Itu motor pinjeman Jadi emang sengaja dia menghancurin Dia udah dendam selama 30 tahun Sengaja pas ditilang dihancurin motornya sama dia Jadi kesempatan Kesempatan banget disitu Jadi ya udah Selamat malin Buraya Terima kasih.